Intro Pemirsa kita beralih ke berita selebriti Di balik kesuksesan grup band Noah menggelar drive-in concert pada November 2021 lalu Ada perjuangan Ariel sang vokalis berlatih sepatu roda demi menghibur penonton Iya ini video behind the scenes saat Ariel berlatih sepatu roda jelang konser pun beredar viral di jagad maya Nah ini Ariel sempat mengalami kesulitan hingga hampir terjatuh Baru-baru ini beredar viral video Ariel Noah kesulitan naik panggung menggunakan sepatu roda Dalam video berdurasi 25 detik yang diunggah di akun Instagram fanbase Ariel Noah Nampak sang vokalis sedang berlatih sepatu roda sebelum tampil dalam sebuah konser Untuk sampai di atas panggung Ariel berseluncur menggunakan sepatu roda dan menaiki papan dengan kemiringan 45 derajat Namun baru sampai di tengah papan lucur Ariel terjatuh Tak lama ia pun bangkit dan menaiki papan lucur sambil berjalan perlahan ke atas panggung Ya beginilah kerja keras Ariel berlatih sepatu roda sebelum tampil dalam konser pada November 2021 lalu Dalam konser tersebut penampilan Noah semakin memungkau dengan aksi atraktif Ariel menyanyi sambil bersepatu roda Kala itu Ariel bersama Noah membawakan lagu berjudul Topeng Tak disangka di tengah lagu Ariel duduk di atas panggung dan mengganti alas kakinya dengan sepatu roda Bukan tanpa sebab, hal ini dilakukan Ariel untuk memudahkan dirinya menyapa penggemar yang hadir dalam drive-in konser Dimana para penonton menyaksikan aksi panggung Noah dari mobilnya masing-masing Ariel tak segan meluncur ke pelataran tempat mobil-mobil penonton terparkir Ia mengelilingi mobil dengan bersepatu roda Aksi Ariel ini sukses membuat penonton terpukau dan jadi perbincangan publik selama berhari-hari